salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggis atau tidak saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kebetulan yang teman-teman menyemapi jam-jam tersebut semoga semuanya sehat, kegiatan atau aktivitas keseharian lancar dan selalu dimudahkan rezidinya, amin pagi, siang, suri, atau malam ini masih tetap fokus standar SP, SPOK, gitu teman-teman inilah perdoman, ya bisa dikatakan perdoman baku atau perdoman abadi ini standar SPOK, verbal-nonverbal, dan sisinya tiga ini nah, kemarin, hari ini, besok kemarin, hari ini, besok selalu nah, kebetulan juga pagi ini, kesempatan yang baik ini dimulai dari past 10 dulu ini, jadi dialog past 10 ini past 10 semua gini, past 10 ya, ada verbal-nonverbal tapi itu nah, temanya sama, terus kemudian present 10 semua, jadi searah gitu jadi penting ini untuk teman-teman membiasakan saat satu arah dulu, past 10, present 10 kemudian, ini present perfect nah, ini present perfect, temanya sama inilah, apa-apa, permulaan atau awal bagaimana nih para beginners atau pemula yang mencari-cari, ini, dari mana ya, memulainya saya kira dari sini, dari tensis dulu ini present perfect, tuh terus terakhir nah, ini future nih, tuh jadi kemarin, hari ini, besok satu arah semua, future semua, tuh bahasa ini seperti gini dulu mungkin kalau lagi kita khusus masak nih, masak apa ya, masak yang saya bayam dulu, gitu kan iya kan sama juga analoginya kan, gitu kalau kita main catur jalannya kuda dulu, iya kan belajar sepeda juga lurus dulu jangan belok-belok, iya kan sama, bahasa ini juga begini, teman-teman biasakan dulu tensis ini nah, setelah nanti terbiasa paham dengan bentuk past 10 familiar ya, atau familiar maksud saya baru nanti digabung nah, itu kamu lihat nih, yang gabungannya seperti apa nih ini kan past 10 semua, satu arah nah, ini ini gabungannya seperti ini, teman-teman kemarin, hari ini, besok tuh ini udah gabungan ini ada present 10 biar tau, nah ini kalimat pendek tapi gabungan tuh ada present 10, ada present perfect ada future ini padahal kalimat mungkin gak ada satu menit dibaca ini tapi dia patensis ini jadi target target pentingnya kesini jadi i'm looking for keys of the car i have just put it down present perfect did you see them past 10 i saw your son past 10 biar tau, teman-teman misik pun ini udah berulang-ulang tuh terus disini he has just put them on the top of dryer present perfect present 10 lagi begitu, bahasa inggis, teman-teman jadi ke depan udah harus reflect ya udah harus lagi apa ya apa ya gimana ya gak ada begitu lagi udah udah harus terbiasa teman-teman makanya saya mulai dari sini sengaja saya buka ini satu-satu begini nih meskipun gak masih jadul lah ini gitu ya gak pake powerpoint oke lihat ya ini present semua nih teman-teman kayak saya akan baca nih ya jadi nanti teman-teman bisa dialog bisa mengulang jadi program nih cuma mengulang dengerin lagi dengerin lagi dengerin tuh bisa berdua bisa sendiri ngomong sendiri dijawab sendiri itu lebih ganda lagi coba cara apa lagi coba kalau mau latihan gak begini mau cari orang bule lewat nanti depan rumah terus dipanggil jajak ngomong gak bisa dong ya kan ya begini caranya baca berulang terus jawab sendiri did you buy something at the story yesterday dijawab juga yes I did I bought new one there kan begitu nah sekarang teman-teman tinggal meniru nih transition yang saya baca ini udah selesai ya saya tidak saya gak mengatakan saya gak bilang maksudnya ini motornya terbaik gak ada motornya terbaik tuh gak ada sebetulnya yang ada cuma kemauan disiplin berlatih itu yang ada gak ada istilah gue gak punya bakat bahasa Inggris gak ada tuh punya bakat kalau gak dilatih juga jeblok ya kan jadi jangan apa ya istilahnya bertahun-tahun bully aja misalnya bully belum-belum udah dibully belum-belum dihoah mana lo bahasa Inggris jelek tuh nyacat nyacatnya aja yang penting belum tentu juga dia bisa ya gak gitu mohon maaf ini fakta di lapangan kan seperti begitu dicacat dulu jatuh gak latihan lagi bukan dia didukung oh latihan bahasa Inggris gue ikut ya bareng-bareng mestinya kan begitu fakta di lapangan enggak teman-teman kursus dimana loh oh no apa tuh ini berhenti oh itu jelek tuh jatuh gak latihan lagi besok-besok bertahun-tahun begitu faktanya di lapangan oke deh disini prolog saya selalu begini semangat nih teman-teman gak akan berhenti saya bila prolog atau pengantar seperti ini supaya apa tujuannya supaya teman-teman tahu bahasa Inggris itu gak sulit teman-teman gak ada istilah bakat-bakan oke ya saya akan baca nih mohon maaf ya sebelumnya tadi itu saking semangatnya oke ini si Yon sama Yok lagi dialog did you buy something at the store yesterday yes I did I bought a new one there did you buy a new laptop or phone yes I bought a new handphone where did you buy it sorry where did you buy it I bought it in cell phone store in Cikini street did you buy a new type there no I didn't I just look for a unique type why why did you come there bro I came there a motorcycle did you choose a cheap or an expensive one sorry did you choose a cheap or an expensive one well I got a cheap one only how much did you pay the phone atau how much did you pay it bisa langsung jadi how much did you pay the phone atau how much did you pay orang bule kan ngomongnya begitu langsung did you pay it up to pay it pay it gitu kan ini diganti kronalnya ini the phone diganti it gitu maksudnya I paid that phone 3 million robes with whom did you sorry with whom did you leave to that store I left to the store with my young brother said to me why you had changed it ini bisa diganti ya ini kan kemarin jadi dia pake pas perfect said to me why gak pake chat juga gak apa-apa lah ini saya ganti disini ya saya ganti pastin biasa supaya gak terlalu jauh said to me why you change it why you change it gitu I change I change it because it was a very old time how long were you at the store we were in 15 minutes there oh I see oh I see by the way was the phone a better quality that you had chosen at that time yes it was was the phone different with all the same I bought the phone I mean it was different with the old one why was it purple bro it was because of the most sorry why why was it purple bro it was because of the most favorite of mine you said that you had bought the newest and the unique phone can you bought cheap one yes I did you made a decision to choose a different type yes I did you had even you even choose you even choose sorry teman-teman saya ganti yang disini gak terlalu jauh jadi the reason that I got one was colorful and the ladies favorite I think sampai situ past then semua jadi kalau diterjemahkan ini gini langsung jadi ulang-ulang did you buy something that's true yesterday lo beli suatu suatu barang ya kemarin gitu di toko itu yes I did seharusnya jawabannya pendek yes I did cukup karena kita latihan SPOK jadi dibaca juga ini teman-teman yes I did cukup kalau jawaban tes tapi kalau mau latihan ini harus dibaca biar terbiasa SPOK yes I did I bought a new one ya yang baru tuh handphone did you buy new laptop or phone lo beli laptop handphone I bought new one new handphone lo beli handphone yang baru where did you buy it pakai mask dan terus kemarin lo beli gimana gitu katakanlah kemarin meskipun disini gak ada kata kemarin where did you buy it gitu bahasa inggris jawabannya FOK 2 I bought it in the cell phone store in Cikini said lo beli di toko handphone Cikini gitu did you buy new type there lo kemarin beli yang tipe terbaru ya enggak no I didn't I just look for a unique type enggak gue beli yang tipe baru gue cuma cari yang tipenya unik gitu boleh dong ngomong kayak gini kan keren ngomong kayak gini teman-teman ini lagi cerita ceritanya why did you come there lo kesana naik apel i came there by motorcycle lo kesana naik motor did you choose a cheap or expensive lo beli yang murah apa yang mahal ini kan dialog sehari-hari teman-teman katanya mau ngobrol ya ini ngobrol ini ngobrol tapi kalimatnya internasional ngobrol ini teman-teman jangan dibully lagi ini bukan bukan bahasa Inggris asal-asalan mohon maaf ya teman-teman ya begini bahasa Inggris biasakan dulu pastin lo pilih yang murah yang mahal kalau bahasa gaulnya gitu well i got cheap one gue beli yang murah gue beli hanya yang murah aja cheap one how much did you pay lo beli berapa gitu nanya bahasa gaulnya marah lo beli berapa aku beli yang 3 jutaan i paid that pound 3 million rupes kan ngobrol kalau orang jawa bilang ngobrol ngalor ngidul tapi kan bahasa Inggrisnya keren gitu siapa lo pergi ke sana gitu nanya kan boleh kemarin lo berangkat sama adek gue itu adek laki-laki i left to the store with my young brother ngobrol mau ngobrol apa lagi ngobrol ini sederhana banget memang betul ini sangat sengaja sederhana teman-teman mau ngobrol selingkuhan gak dulu ngobrol politik ya dulu dong ini dulu gitu ngobrol apanya bisa nanti konteksnya bisa diganti i left to the store with my young brother gue berangkat sama adek gue nah ini udah agak canggih said to me why you change it ceritain lo kenapa sih ganti lo handphone lo gitu i change it because it was very old time gue ganti kan tipenya udah lama udah kuno gitu ini bahasa inggrisnya gini i change it because it was very old time how long how long did that store ngomong kayak gini lama lo di toko kemarin boleh kan ngomong gini iya kan harusnya kalau ngomong gini kan kalau biasanya kalau ngomong bahasa Indonesia kan boleh kan lama lo di toko kemarin bahasa gaunya gitu ya 15 menit gitu we were in 15 menit oh gitu yang ngomong-ngomong tuh handphonenya tuh kualitasnya lebih bagus ya daripada yang yang lo udah pilih kemarin gitu oh iya yes it was gitu jawabannya pakai was non-verbal kenapa pakai was nggak jangan sampai yes it is nanya gini eh ngomong-ngomong lo kualitasnya yang kemarin kualitasnya lebih bagus ya iya pilih yang lebih bagus dong was the phone different with all the same time sorry at the same itu tipenya beda sama yang sama yang lama ya i bought the phone it was different with the old time gue beli gue beliin pun ya pasti beda dong sama yang baru sama yang lama nih kenapa nih kok warnanya ungu gitu was it purple coba sampe ditanyain why was it purple biasanya cuman biasanya color color cuma gitu malah dijawab purple color ya begitu ya mohon maaf itu fakta di lapang padahal yang bener why was it purple bro jadi kalo udah purple gak ada kata color lagi color color apa color coba ya bahasa inggris kayak gitu color color colornya purple ya memang ngomong bahasa inggris tapi kan lama berkembangnya temen-temen kalo ngomong cuma gitu coba ini diulang lagi diulang lagi diulang lagi ini kan udah internasional why was it purple bro it was because of the most favorite of mine gue beli warna warna ungu karena itu favorit gue kayak cewek emang dia bilang gitu gak apa-apa kan sekali-sekali bosen warna hitam gitu you said that you had bought the newest and unique phone then you bought the cheap one nah ini kalimatnya agak canggih nih temen-temen lo tadi kan bilang gini lo beli tipe yang terbaru unik terus lo beli yang murah iya tadi gue ngomong gitu coba tuh kan keren ngomong gini ini lah bahasa you said that you had bought the newest and unique phone then you bought the cheap one kalau di gaul bahasa gaulnya lo tadi kan bilang gini lo beli tipe yang terbaru kan enak in-pone yang unik modelnya terus model yang murah iya gue ngomong gitu tadi you have made decision to choose a different type tadi kan juga lo ngomong gini lo pilih sama tipe yang berbeda iya gue ngomong gitu tadi you even choose your favorite color what reason bro bahkan lo pilih yang warnanya favorit alasannya apa sih lo pilih ungu tuh the reason that i got one was colorful at the ladies favorite lo tau ga gue pilih purple ini kesenangan baukin nih gitu oh iya jadi gue sih nurutin aja gitu lagian juga kalo ungu kan kebanyakan cewek yang senang iya betul juga gitu teman-teman sampe disitu oke ya sampe sini dulu teman-teman mohon maaf kurang lebihnya diulang lagi aja dengerin ini pasten nih nanti kita ketemu lagi atau besoknya lagi saya akan berubah ke presenten timbalnya sama nih saya buka dulu nih kalo yang tadi kan gue kemarin beli handphone kalo ini engga gue beli handphone hari ini tuh beda tapi sama-sama beli handphone cuman dia mau berangkat nih ini kan kemarin itu bedanya terus kalo yang ini ini nanti ini bakal kesini nanti sama-sama beli handphone tapi bilang gini gue baru aja beli handphone minggu ini sama-sama beli handphone tapi dia bilang gini gue baru aja beli handphone minggu ini oke ya teman-teman sampe disini dulu terima kasih thank you very much join me and see you bye-bye sampeleikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati